Yo, what's up? So, yes! Kali ini gue udah Udah keburu keringetan nih Karena sebelumnya tadi kita udah ngobrol juga, seru banget Tapi Gue berterimakasih banget Berterimakasih sama semesta tentunya, sama Tuhan Karena Akhirnya langsung aja gue dipertemukan sama Basis muda, berbakat, amazing Ibrani Pandeyan Shadu Rashidi, yes! Lu sebenernya gak tau Shadu Shahaidar atau? Shadu Shah biasa Shadu Shah Udah Oh, soalnya gue pertama kali melihat Facebooknya kalo gak salah, namanya itu Shadu Shah Haidar Itu yang gue tau Ya, Haidar itu sebenernya nama asli bokap gue Haidar Rashidi Tapi untung lu gak ngeliat friendster gue ya Namanya lu tau gak apa? Shadu Shihan Nah ya, karena lu juga ngefans banget sama Billy Shihan Banget Ya, sebelum kita Melebar Apa kabar Shadu? Baik lu gimana lu? Puji Tuhan, sehat juga Shadu terima kasih Terima kasih banyak lu Gitu aja Gitu aja Gitu aja Jadi, sebelumnya kita Waktu gue nanya ke lu bahwa gue pengen Ngobrol-ngobrol sama Shadu Itu Momennya kurang lebih Ya seminggu yang lalu Seminggu yang lalu Sebenernya Ya siapa sih yang gak kenal Shadu Rashidi Ya maksudnya dengan segala Segala permainannya yang menurut gue Menginspirasi gue Waktu itu, karena jujur Ini gue mau cerita dikit Pertama kali gue ngeliat itu Itu waktu Di Youtube Di Youtube ada tuh Di Youtube lu Shadu Kalian boleh cek tuh Itu lagu High and Drive Lu kayaknya lagi kayak ngejam gitu sama temen-temen lu ya Gue lupa Ya itu yang main gitar Tendra Oh itu Tendra yang main kita Tendra itu adalah basisnya Groovy Sobat gue Yes Nah gue pertama ngeliat Disitu dia solo kan Gue kayak anjir nih Jago banget nih orang Hei Hei Gue jadi Kayak Oke Kayaknya gue makin males gitu ya Main bas Nah disitu pertama kali gue ngeliat dia Sampai akhirnya Gue itu berjumpa sama Shadu itu Kurang lebih pas di rumahnya Christian ya Rumah cinta Lagi-lagi Christian Dharma Kak Chris Panutan kita Pemasatu basis-basis Yoi Gue ketemu disitu dan Ya pertama kali ketemu dia Orangnya sangat apa ya Humble banget Di umurnya Dia waktu itu masih muda Dan udah jago banget Tapi dia tetep Rendah hati Dan gue ketemu terus Ngobrol-ngobrol Terus Ngejam Dan pas ngejam gitu Kayaknya gue Nggak usah ikutan deh Kak Chris Ini Si Shadu aja ya Gitu Dari situ Sampai akhirnya Gue ngeliat lu Main sama Musisi-musisi Senior Yang handle Mas Deo Gujana Mas Topati Dan kemudian Sama bokap Tentunya ya Hidang rahasi di sindicate Nah itu gue Awalnya lu bisa main sama Om Deo Gujana tuh Gimana? Itu waktu itu gue dihubungin sama beliau Oke langsung Langsung dihubungin sama beliau Dulu malah Pertamanya gue sama Alsa tuh Oh Iya Abis itu kita kayak ngejam-ngejam gitu Di studio Abis itu kayak Ya udah selesai ngejam Pulang deh Rumah Masing-masing Lama nggak ada kabar Terus Lama nggak ada kabar Udah deh diajakin deh main Sama Sampai detik ini ya? Alhamdulillah Dari 2007 Uh Wow 2007 Main sama Ombuds Terus Artinya Ya Masih diberikan Percayaan sama beliau Buat ngiringin beliau Oke Dan itu Terakhir lu Yang sama Mohini Day itu Wah Perasaan lu gimana tuh Kalo gue sih Kayaknya langsung Artinya Artinya Gue ngeliat dia tuh kayak Emang nih orang Grow up di Tanahnya Di kulturnya Iya Jadi kayak emang Dia main tuh sesuai sama Ke Indiaannya gitu Asli ya Waktu gue nanya sama dia juga Dia kan Main bass sama Bollywood juga kan Dan lain sebagainya kan Main pop juga Tapi Attitude-nya tetep Mohini yang Kita tahu yang Iya Ya itu nggak Nggak jadi masalah disana Jadi playing pop di Bollywood itu ya Karena kulturnya itu Kulturnya tabla Iya Dan memang gue juga Pas latihan tuh udah yang Waduh Ini gila Ini gila ini Yaudah akhirnya ya Kita ngobrol As a Man and woman aja Di atas panggung Anjir sih Gue pas liat yang di Youtube tuh Gue bilang Wow Wow Yang pas kalian battle tuh Yang Muka 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 Dia udah 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 yang burut gitu Anjir gue mau ngapain Sebenernya gitu dalam lati gue Anjir gue mau ngapain Tapi gila sih Makanya gue ngeliat Sadhu dengan Gue yang gue Liat dari lu nih Mungkin Kita nggak terlalu kenal Kita nggak terlalu deket Cuma Dari jaman Facebook Dari jaman Instagram Lu adalah sosok yang Gue boleh bilang Tekun sih Lu latihan mulu ya Berarti tiap hari Latihan main bass gitu Dulu emang Gue sampe Mikir Ini gue lebah banget Sebenernya kayak nggak ada waktu lain Ngapain kayak bikin album Kayak ngapain Sampai gitu sendiri Sekarang gue Karena emang Nggak ada kerjaan lain kan Anjay Bisa aja deh Kan manggung kerjaan lu kan Iya Cuma kan manggung gue nggak banyak tuh Enggak Banyak dia Manggung gue paling ya Sama Mas Bujana Hmm Terus ya Kadang-kadang dulu Dulu ya 2007 Ada kesempatan paling sama Om Tompi juga tuh Betul Dokteran Profesor ya Itu juga sempet kan Sebelum ini Gue sempet ngantuin grupologi dulu Oh grupologi Sempet ganti nomilah Cuma sebentar doang Oke Itu bayaran profesional gue Pertama kali Pertama kali tuh ya Gue nerima duit 2,5 juta Sama Dokter Tompi tuh Iya Gue yang Buset Barikan duit gue Hahaha Itu lu masih muda kan tuh Masih umur 2006 2006 2006 lu 20 Belum Masih belasan Gue lahir 89 Gila 89 di umur gitu Dia udah Dapet Kesempatan Bayaran profesional gitu Dan Terus Ketika lu main sama Dokter Tompi Itu lu udah sama band bokap Udah Selalu Kalo sama bokap Ya bokap tuh juga Pada saat itu mainnya banyak kan Jadi emang Oke Lumayan lah untuk Pemasukan sebagai musisi Jazz lagi kan Pada saat itu Jazz Lu Gua sih bisa Meng Mengikrarkan lu emang Basis Jazz ya Ya lu sebenernya kan Kadang ada tuh kayak Ah gua gak Gak segitunya lah Kalau menurut lu Oke ini seru nih Basis Jazz ya Jadi ternyata Gua tidak Suggest itu kawan-kawan Oke Oke Karena ya Karena Gua sendiri Tidak hafal real book Gak mungkin Bener Gua gak hafal real book Tapi lu tau lagu standard kan Beberapa Beberapa Ya beberapa Beberapa doang Ban Udah gitu kan Bokap gua juga ngasih tau chord nya tuh Gua pernah kejadian edan banget Sama Mas Ali Akbar Oke Waktu itu yang main Bas Mono Gua disuruh ngejam Gua waktu ngejam lagu apa Lagu standard deh Oke Terus chord yang gua mainin Chordnya yang Mas Ali mainin Beda men Terus dia Wey lu kemana sih Gua dengan polosnya bilang Gua diajarin bokap gua gini Yaudah ikut yang bokap lu aja nih Gimana Aduh gua Iya ambe segitunya Gua sampe yang Wah ternyata nih yang bokap ajarin nih Emang dibedain sama dia kan chordnya Dan gua udah kadung banyak belajar lagu standard Dengan chord yang Alah bokap gua Oke 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 Udah pada saat Yaudah lah habis itu Ancih sih gimana ya Jadi ya Akhirnya gua tidak mendalami standard Dengan baik juga sebenernya kan Oke Gua kan Maksudnya kayak solo banyak chord gitu Gua gak menguasai banget Kayak teori Moods gitu Enggak gua Gua cuman rajin transcribe aja Asli Oh lu emang rajin transcribe ya Gua cuman rajin transcribe Gua cuman rajin transcribe Oke oke Jadi Seinget gua Gua berhenti latihan fingering yang lebay itu tuh 2008 Pas gua mulai-mulai tinggal di rumah Om Indro Oh 2008 tuh Itu Setelah dari rumah Bokap Eh dari bokap Itu lu sempet Gua nginep di rumah Om Indro Oke selama Gua caw tuh Sampe 2011 kayaknya 2012 Gua ngepel rumah beliau Gua kan Gua kan seru nih Jadi Om Indro maaf ya Om Sehaten rem Om Sehaten rem Om Abis nih Nah terus Kita nih kan kalo belanja tuh kayak jaman dulu ya jaman kita tuh pengennya tuh kan ngeliat sosok Idola kita main bas kan Betul Itu seminggu tuh dia gak main bas Gua yang Ngorong kapan main bas oh ya? seminggu udah lu nungguin tuh ya? nungguin banget, dia main bus, apaan nih orang main bus udah kan, tapi ya dia selalu ngasih gue pelajaran tuh kayak hidupnya dia aja udah oke jadi hampir siap pagi tuh, beliau selalu buka kitab dia ngajarin gue tentang ini, gue sampe gini nih ayo belum selesai waduh iya om gitu wah emang bener, guru di dalam sejala bidang tuh gue ditempat, jadi gue ditempat tuh sama guru-guru besar gue tuh ya kalau bas ya, om Adi Darmawan Christian sebenernya Christian dulu Christian dulu, abis itu gue masuk ke Farabi, om Adi Darmawan abis itu baru ke om Indro nah fingering-fingering tuh justru gue banyak dapet dari om Adi gue pas masuk ke Farabi cuman 3 bulan tapi cuman 3 bulan, itu belajar baca disitu atau? pada saat itu sekalian oh gue baru belajar ear training waktu itu ya baca baru yang dikit-dikit gitu lah ear trainingnya gimana sih tuh? ya itu, om Adi kan kadang-kadang gue disuruh ngadep belakang dong deng, itu bapak deng, aku berapa, lima, enam, tujuh gitu baru yang itu doang, metal satu gitu oke oke, nah ini menarik nih ngomong soal, ngomong-ngomong soal guru besar guru pertama lu, pasti bokap lu kan? pasti dia nah, seberapa besar peran bokap? karena ini, ini gue sekalian memastikan lagi, lu waktu itu, bener-bener memilih untuk putus sekolah dari lu sendiri atau memang? gue sendiri, gue sendiri wow, jadi for your info, sadu lu gue cuman, gue cuman sampe SD terus abis itu masuk ke SMP itu, gue mulai yang intuit banget bas abis itu gue yang bilang sama nyokap, gue bilang sama nyokap sih oke emang aku udah gak mau sekolah wow sekolah, aku cuman pengen main bas keren, ini keren banget cuman main bas dan nyokap, ya nyokap sebetulnya juga yang paling besar ya orang yang paling biasanya paling besar yang pertama kali ini gue bahas bas ijo, itu nyokap gue wow, Josh Paul tuh ya wow, itu itu, gue sampe bilang itu core-nya sadu karena itu identik banget sama sadu identik core iya gue pangen loh sama bas itu sebetulnya Josh Paul, asli core Josh Paul itu iya banget sih itu dia ada di Bali, setahu gue sekarang mudah-mudahan dia sehat-sehat aja itu waktu itu, kalo gak salah, tuningannya tenor ya? eh, A, D, G, C, so-so E, E, I, E, 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 E... wuuuhh H, Gila sih itu gue liat lo di situ udah gitu, gue, gue waktu itu juga dapet sound yang identik pada saat gue dari B ke E itu jadi soundnya tuh kayak lebih enak gitu buat gue gitu loh, jadi lu bener-bener terakhir SMP berarti, pendidikan SMP, pendidikan SMP eh enggak dong SD eh SD yang sekolah, yang sekolah ya jadi paket C gue itu SMP sama SMA Jadi waktu gue main sama Ini seru Waktu gue main sama dokter profesor Gue bilang sama om Tompi Oh ini band lengkap banget Kenapa emang dulu Tante Deviana profesor Om dokter Mas Wahyu Sarjana Gue pake C Tapi lo liat Pake C mainnya wow Tapi jangan ditiru ya temen temen Maksudnya ada yang Pampu menjalankan pendidikannya dengan baik Kayak Bani, Fajar Maksudnya orang-orang yang mampu Kuliah dengan baik Bermusik dengan baik Kalau gue memang Ya beginilah Sama Gue juga sampe SMA doang Gue gak kuliah Sama kok Tapi itu ya Jadi ketika lo kelar SMP itu lo bener-bener latihan terus Iya iya Gue latihan terus Gue cuma latihan doang Hasil itu 2002 Bahkan gue sempet ngamen-ngamen Di Sleepy Karena emang gue gak mau pulang kan Iya 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 Warnet lah Apalah Sampai akhirnya ini Tersenal body cut boleh gak Ini cerita Sedikit aja Sedikit Tapi kalau gue tangin Gapapa Boleh aja Kalau menurut lo oke Amski Jadi waktu gue jaga warnet Waktu di dalam gereja itu Bahkan dia gelarin gue sejadah Gue sholat Wow Sampai jumpa di dalam Terima kasih.